Halo selamat malam pemirsa one on one kembali menjumpai Anda. Malam hari ini tokoh ataupun tamu yang akan saya ajak berbincang adalah seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi di mata pemirsa TV One. Beliau merupakan putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu ada Bapak Ilham Habibi. Nah kita ketahui pemirsa bahwa ternyata beliau akhirnya terjun langsung ke dunia politik untuk menjadi bakal calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Apa latar belakang dibalik pencalonan beliau ini menjadi bakal calon gubernur Provinsi Jawa Barat dan apa kira-kira yang akan dilakukan ke depannya? Apa yang memotivasinya dan apa pula kira-kira hal yang harus mungkin dibenahi di Jawa Barat? Langsung saja saya sapa sudah ada Pak Ilham Habibi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir Pak di akhir pekan ini. Terima kasih diundang. Pak Ilham, kita taunya Pak Ilham itu adalah engineer. Seorang dosen juga. Pernah. Pengusaha juga. Masih. Kemudian orang juga taunya peneliti juga kalau tidak salah. Pernah. Pernah. Banyak banget loh pokoknya. Tapi semuanya itu berkaitan dengan hal yang berbau akademis, saintis, engineer seperti itu. Dan juga seorang pelaku usaha. Tapi ternyata Pak Ilham Habibi kita mendengar memutuskan untuk bakal calon gubernur Jawa Barat. Apa yang melatar belakangnya Pak? Saya kira jawaban yang paling tepat adalah ini adalah momentumnya. Jadi kalau dari sisi persiapan, saya secara individual, secara pribadi sudah lama siap untuk melakukan sesuatu di ranah publik. Bisa sebagai, ya ada berbagai kemungkinan yang ada. Namun kesempatannya mungkin waktu itu belum ada. Untuk saya benar-benar, apa, saya bekerja di bidang itu. Nah sekarang saya lihat bahwasannya kesempatan itu ada, kemungkinan itu ada, momentum itu ada, saya siap. Dan juga rupanya ada jalur di mana saya bisa aktif. Menjadi gubernur memang berbeda daripada misalnya menjadi bagian daripada kabinet. Tapi tetap saja insya Allah mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk memajukan negara dan bangsa dalam hal ini khusus untuk Jabar. Siapa sih yang maksudnya memberikan dorongan kepada Pak Ilham untuk maju? Nah itu adalah beberapa orang. Ada saudara, ada teman-teman. Jadi nggak biasa dibilang satu orang saja, itu adalah mix gitu ya. Nah apa sih yang kalau tadi dibilang ada momentumnya? Momentumnya apa, dari segi apa? Ada faktor pengalaman yang ada, pengetahuan. Mungkin juga apa namanya, situasi hidup di mana, saya kan pengusaha. Tadi Mbak Tissa udah bilang saya pengusaha. Di perusahaan-perusahaan yang saya pernah dirikan, ada di mana saya aktif. Tidak ada lagi satupun di mana saya menjadi eksekutif atau direktur. Semuanya saya tinggal ke komisaris sehingga kalau saya lepas, itu aman. Karena sudah ada yang menjalankan. Itu sebagai contoh. Di lain hal, di lain pihak juga memang saya masih fit dari kesehatan. Saya kira mudah-mudahan ke depannya ya masih seperti ini. Sehingga saya kira sekarang memang waktunya gitu. Kenapa Jawa Barat Pak? Nah ini pertanyaan yang menarik. Kenapa Jawa Barat? Kenapa tidak provinsi yang lainnya? Ada dua hal yang saya perlu sampaikan. Pertama, secara pribadi, pengalaman dan sejarah saya di Jawa Barat itu cukup lama dan mendalam. Saya tinggal di Ibu Kota Jawa Barat, Bandung, dengan KTP Bandung selama kurang lebih 13 tahun. Dan karena saya bekerja di situ, di perusahaan PT IPTN yang sekarang namanya PT Digantar Indonesia. Saya secara paralel pernah mengajar di ITB. Saya punya usaha di situ juga. Saya punya rumah di situ. Satu dari tiga anak saya lahir di situ. Banyak saudara. Jadi memang saya jejak-jejak dan akar di Bandung garis miring Jawa Barat itu ada cukup banyak. Orang tua saya pun juga sebagian dari masa remaja mereka, mereka di Bandung dan berkenalan di Bandung. Jadi banyak sekali Bandung atau Jawa Barat. Kemudian kita harus juga lihat Jawa Barat itu provinsi seperti apa. Provinsi dengan banyak industri. Lebih dari 50% industri di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Dan Mbak Tisa bisa membayangkan, saya ini kalau seandainya diberi peluang dan kepercayaan menjadi gubernur, nomor satu yang saya mau mendorong adalah ekonomi berdasarkan industri. Kenapa? Karena diperlukan lapangan pekerjaan. Banyak. Rakyat kita sudah tidak sabar mau bekerja dan memang susah sekali mendapatkan pekerjaan. Dan kalau menurut saya, jumlah lapangan pekerjaan yang secara masalah bisa diadakan itu terutama di sektor industri. Dan itu ada banyak di Jabar. Selain dari itu tentunya kalau kita bicara industri, perlu ada juga sumber daya manusianya. Harus dididik, bisa secara akademis, bisa vokasional, bisa politeknik, ada banyak sekali. Dan itu banyak sekali di Jabar. Selain dari itu, masyarakat di Jabar itu juga dikenal sebagai masyarakat yang kreatif. Perlu kita salurkan, perlu kita arahkan sehingga dari kreativitas menjadi daya inovasi, meningkatkan produktivitas. Ya seperti itu kurang lebih. Selain dari itu, memang Jabar itu juga potensi-potensi yang lain juga ada. Misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan pariwisata pun semuanya ada. Dan itu sudah berjalan, ya pun tentu itu juga bisa diberbaiki, membuat lebih berdasar yang lagi. Namun demikian, sekira buat saya untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan itu industri yang paling penting. Nah, latar belakang saya kan inginir, pernah lama kerja di industri. Jadi memang saya punya pengalaman banyak di situ. Kalau ngomongin industri, kenapa nggak jadi Menteri Perindustrian aja Pak? Nah, saya kira untuk itu, itu kan keputusan Presiden. Apakah mau dipilih sebagai Menteri Perindustrian? Memang ada sedikit beda ya diantara menjadi Menteri atau menjadi Kepala Daerah. Kalau Menteri itu sektoral, kita fokus ke satu bidang dalam hal ini, seperti tadi Mbak Sica bilang, misalnya di perindustrian. Tapi secara nasional, dengan adanya dampak internasional. Kemudian, kalau kita menjadi Kepala Daerah, kita mungkin bukan spesialis, bukan sektoral. Tapi semuanya kita harus paling tidak ketahui sehingga kita bisa membuat keputusan yang baik. Jadi itu lebih umum, lebih generalis, biarpun tentu perlu adanya pengetahuan lebih rinci. Tapi gubernur itu lebih generalis. Gubernur lebih generalis, tapi kan kalau kita dengar tadi nafasnya ini adalah karena Bapak seorang engineer. Jadi sangat tertarik sekali untuk bicara bagaimana sekitar 50% industri yang ada di Indonesia ini berada, lebih dari 50%-nya berada di Jawa Barat ya Pak ya? Betul sekali. Betul sekali, berada di Jawa Barat. Tetapi ngomong-ngomong, kalau soal kursi Menteri, udah pernah ditawarin belum Pak Pak? Mungkin untuk kabinet yang akan datang ini, kalau seandainya ada. Kalau kabinet yang akan datang, saya tidak tahu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, nama Bapak kan sempat masuk kursi juga kan? Kalau saya sendiri, belum pernah ditawarin. Tapi mungkin melalui Bapak, tapi saya tidak tahu. Saya pribadi tidak pernah ditawarin. Kalau seandainya Pak ada tawaran, jadi Menteri Perindustrian, karena jiwanya kayaknya ini seorang inginir, menjadi seorang yang peduli sekali dengan dunia industri. Dengan gubernur Jawa Barat, di mana Pak? Nah, saya kira dari segi jadwal itu susah ya, karena kita harus daftar tanggal 27 Agustus. Setelah itu kita mulai kampanye suatu ketika. Kalau kementerian, Menteri itu mungkin baru ditentukan paling cepat akhir bulan Oktober. Awal bulan November. Jadi, kayaknya dari segi waktunya susah. Jadi, tetap akan gubernur Jawa Barat ya Pak? Bakal calon gubernur Jawa Barat? Nah, ngomong-ngomong nih saya juga penasaran, ketika memutuskan jadi gubernur Jawa Barat, itu kan diusung dan sudah ada deklarasinya dari Partai Nasdem ya Pak. Itu ceritanya gimana ke Partai Nasdem? Apakah Bapak yang mencoba menyampaikan ide dan gagasan, saya tertariknya menjadi gubernur Jawa Barat, atau mungkin ditawarin nih sama Nasdemnya? Saya kira ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Memang tim saya, terdiri dari sadar dan teman, mereka pernah saya minta untuk cari tahu bagaimana respons dari Partai Politik jika saya mau menepuk jalurnya untuk masuk ke Pilgub. Waktu itu masih ada dua kemungkinan terus terang. Bisa DKI atau Jabar. Nah, itu mereka telusuri ke jaringan mereka masing-masing, rupanya respons dari Partai Nasdem itu luar biasa. Luar biasa serius, cepat, dan juga entusias. Jadi dalam waktu kurang dari dua minggu, dari pertama kali ketemu Pak Saan Mustafa, Ketua DPW Nasdem di Jawa Barat, sampai dengan saya terima surat dari Ketua Umum Nasdem, Pak Soya Palau itu cepat sekali. Berapa lama prosesnya Pak? Kurang lebih dua minggu lah, saya nggak hafal. Tapi saya kira bisa kurang dari dua minggu. Nah, pada saat itu ada beberapa partai yang dicoba dijajakin, Nasdem. Kayaknya responnya cepat banget. Terus ada partai apa lagi Pak? Saya kira jaringan saya juga bakti itu mencoba ke PKS. Mungkin juga ke PKB. Selibihnya saya nggak begitu tahu, terus setengah aja. Tapi PKS gimana nih? Raga-raganya kan kalau Nasdem sendiri belum bisa kan untuk mengajukan calon di Jawa Barat kalau maju sendiri. Berarti butuh partai koalisi. Kalau situasinya begini, kalau kursi di DPRD 1 di Jabar itu ada 120. Peraturannya memerlukan 20% dari 120 sampai dengan 24 kursi yang mendukung seorang calon. Atau pasangan calon. Nasdem mempunyai 8. Jadi diperlukan 16 lagi. Jadi Nasdem sudah mempunyai satu kesepakatan dengan PKS. Tapi ini tentunya belum final. Jadi masih perlu ada surat rekomendasi DPP PKS di Jabar. Kemudian perlu ada surat rekomendasi dari DPP PKS di Jakarta. Jadi dari PKS belum ada jawaban. Tapi naga-naga nya gimana Pak? Jawaban dalam arti kata final. Jawaban final. Jawaban sudah ada. Tapi dalam bentuk MOU. Itu kan secara bertahap. Jadi one step lagi nih baru dapat dari PKS. Two step. Oh two step lagi. Kan DPP dulu, baru DPP. Nah kira-kira Pak, kalau seandainya nanti maju, taruhlah PKS bersama Nasdem mengusung Pak Ilham Habibie. Wakilnya siapa kira-kira yang mengusung? Nah ini kan tergantung dengan partnernya. Dan terus terang secara teoritis, bisa saja saya yang wakil, kemudian orang lain itu gubernur. Yang penting adalah, kalau sudah jelas siapa yang menjadi final partnernya Nasdem, dibuat beberapa percobaan dari segi survei. Gimana kalau si A di calon gubernur, si B di wakil gubernur. Kemudian ada semacam kombinasi gitu ya. Kombinasi ditukar-tukar gitu ya. Yang mana yang paling kelihatan menang, ya itu yang dipulih. Oke. Berarti ini nggak mutlak nih dari Pak Ilham Habibie. Nggak mesti jadi calon gubernur. Jadi calon wakil gubernur pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara untuk seandainya Bapak menjadi calon gubernurnya, siapa sih kira-kira wakilnya? Apakah betul ada nama Bu Susi di sana? Nanti akan kita jawab usaha jadah berikut. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama one-on-one Pemirsa dan saya masih bersama dengan Pak Ilham Habibie. Pak Ilham, kira-kira nanti calon wakil gubernurnya siapa nih? Wah ini sayangnya bisa berteori saja ya. Seandainya itu ada dari PKS ya. Itu kemungkinan seperti itu. Kalau yang saya lihat itu ya itu teori saya saja ya. Saya tidak pernah bahas itu dengan siapa-siapa ya. Jadi itu bisa saja ketua, logikanya misalnya ketua DPW Jabar, Pak Haru misalnya ya. Atau juga istrinya Pak Ahmad Heriawan, Ibu Neti. Yang saya juga pernah dengar itu potensial itu Pak Idris, Wali Kota dari Depok. Tapi itu semuanya teori. Itu teori saya saja. Bisa saja juga total berbeda ya. Itu saya tidak tahu. Ada nama Bu Susi itu benar nggak sih Pak? Nah itu saya kenal baik dengan Bu Susi. Tapi saya belum pernah ada komunikasi baik dengan Bu Susi maupun dengan Patai Pengusungnya itu adalah PDP. Mengenai sebagai partner ya, misalnya calon wakil gubernur atau pokoknya partner. Kita belum pernah bicara juga dengan PKS. Mungkin di level lain tapi saya tidak pernah. Oke. Nah ini kan kalau kita bilang Bapak sudah dapat suruh rekomendasi dari Nasdem. Nasdem tadi dikatakan kursinya hanya 8 di Jabar. Kita butuhnya kalau nggak salah 20-an lebih ya Pak ya? 24. 24. 20 persen. 20 persen. Butuhnya 24 kursi lagi. 19 kalau nggak salah dari PKS. Artinya kan PKS suaranya lebih banyak. Kalau seandainya ternyata kaitannya mungkin setelah ditimbang-timbang, mungkin kursi PKS-nya lebih banyak, akhirnya mungkin PKS mau jadi calon gubernurnya. Dan Bapak jadi calon wakilnya gimana Pak? Kalau yang penting dalam pemilihan gubernur ini menang. Jadi kalau kita lihat karakteristika daripada Pilgub misalnya dibandingkan dengan Pileg misalnya untuk DPR, RI, atau DPRD, itu disitu kita pilih partai, di Pilgub pilih tokoh. Jadi kalaupun satu partai itu dia punya lebih banyak suara di dalam partamen, tapi nggak punya tokoh yang begitu electable, ya saya kira itu yang harus kita lihat, yang mana yang paling mungkin menang. Itu tergantung, jadi adanya banyak kursi tidak berarti ada tokoh yang bisa memenangkan, bisa dipilih, bisa dielektibilitasnya tinggi. Belum tentu, jadi disini tokoh, bukan patai. Oke, kalau bicara tokoh, tapi ternyata tiba-tiba ada tokoh lain nih Pak, mau nggak mau dengan kondisi hitung-hitungan politiknya, atau mungkin kaitannya dengan mesin politiknya, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, Bapak menjadi calon wakil gubernur gimana Pak? Saya in prinsip oke. Oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting menang. Yang penting menang, tapi kan Pak kalau jadi calon wakil gubernur, WWN-nya kan nggak sebanyak calon gubernur, tadi kan kita lihat Bapak ngeliat potensi yang luar biasa nih dari Jawa Barat. Nah, saya kira itu harus bicara dengan calon gubernurnya, kita nanti bagi tugas. Yang penting juga jabat sukses kan. Jadi kalau memang yang bersangkutan dia ternyata lebih berpengalaman daripada saya di bidang industri, ya silahkan. Saya bisa ambil bidang yang lain, tapi yang penting bagi tugas gitu. Buat saya teamwork gitu ya. Tadi ada tiga nama yang Bapak sebutkan dari PKS, dari hitung-hitungan pemikiran, dari pemikirannya Pak Ilham. Tapi kalau dibilang yang paling dapet, kimia istrinya sama siapa Pak? Karena saya tiga-tiganya nggak begitu mengenal secara pribadi, saya belum tahu. Kalau duduk dulu, bicara dulu. Oke, baik. Nah Pak, kalau Jawa Barat ini kan sangat seksi ya diperbincangkan Pak ya. Bahkan ketika Pilpres pun, Jawa Barat ini juga dianggap sebagai penentu begitu untuk kemenangan Pilpres. Apalagi ketika dalam gubernur ini juga sesuatu yang seksi juga untuk dilihat begitu, mendapatkan sorotan mata. Dan juga tokoh-tokoh banyak yang digana-gana akan jadi calon gubernur di sana. Siapa tokoh yang paling berat menurut Bapak nanti kalau Bapak jadi maju di Usung Nasdem dan juga partai koalisinya? Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari segi survei dan juga sebagai petahana, tentu adalah Pak Rilman Kamil. Oke, seperti yang di foto ya. Punya elektabilitas paling tinggi ya Pak ya. Oke, kemudian juga itu kemudian ada nama-nama lain mungkin kita lihat ya Pak ya, di layar kaca Pak. Ada nama Desirat Nasari, kemudian juga Bima Arya. Iya. Kemudian juga ada Deddy Mulyadi, ini ada beberapa nama. Kalau misalkan Bapak berkomentari soal nama-nama ini, katakanlah sebagai calon kompetitornya Bapak untuk Pilgub Jawa Barat gimana Pak? Saya kira semuanya punya kemampuan, kita lihat nanti siapa yang benar-benar nyalon gitu kan, itu belum tahu. Tapi yang paling berat Ridwan Kamil? Kalau menurut saya secara logis ya, karena petahana pertama, kedua ratingnya dari survei yang saya kenal, paling tinggi Bapak Kamil. Tapi kan Ridwan Kamil masih 50-50 nih Pak, ada yang bilang beliau akan maju ke Jakarta. Bukan keputusan, itu kan keputusan patai gitu ya, atau keputusan beberapa patai gitu ya, Kim maksudnya. Kalau seandainya beliau maju ke Jakarta, siapa lagi nih? Saingan paling berat nih? Ya kalau secara urutannya Deddy Mulyadi, itu yang saya ingat di survei yang saya pernah lihat. Nah kalau bicara soal maju ke politik, ini kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang berpolitik, maju ke politik itu bukan Pak Ilham aja. Ada nama Masahaye sempat juga maju ke Pilgub Jakarta pada saat itu. Kemudian, walaupun Ibu Megawati tidak maju ke Pilgub, atau sempat maju tentu menjadi calon presiden. Tapi hanya beberapa di antara mereka, atau bahkan di antara mereka ada yang gagal begitu. Bapak, anak presiden juga, presiden ketiga Republik Indonesia juga. Apa rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang Pak Ilham Habibie untuk bisa memenangkan? Saya kira itu mungkin pertama, saya lihat dirinya itu bisa menyelesaikan, insya Allah bisa menyelesaikan satu masalah. Karena tantangan utama di Jabar itu adalah masalah ekonomi, dengan adanya lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat survei yang apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Jabar, dan terus terang juga se-Indonesia itu yang paling utama adalah ekonomi. Dan memang kiprah saya, fokus saya, pengalaman saya, pengenal saya itu industri, industri, industri. Karena saya percaya bahwasannya hanya dengan kita memperkuat industri, itulah kita bisa menjadi negara Indonesia emas. Negara yang maju. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu menjadi emas, kan maunya tahun 2045, di mana kita sudah berumur 100 tahun. Jabar menurut saya, itu harus menjadi ujung tombaknya. Karena sebagian besar dari industri di Indonesia berada di provinsi itu. Nah, harapan saya adalah, ya tentu, masyarakat melihat itu. Bahwasannya kita ini perlu memperkuat industri, dan saya pikir saya punya latar belakang yang cocok. Kita tahu bahwa Pak Yama Bini adalah orang yang sangat luar biasa sekali, penuh prestasi, banyak pengharganya. Orang tercerdas juga di Indonesia, kita bisa sebutkan seperti itu, salah satu orang tercerdas di Indonesia. Dan juga merupakan putra dari seorang Presiden Republik Indonesia. Apakah model menyandang gelar sebagai putra Presiden ketiga Republik Indonesia itu bisa dianggap sebagai model yang kuat, Pak Ilham? Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Bagaimana sebetulnya itu kalau kita mempunyai orang tua seperti Pak Habibie, Presiden. Saya kira ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya ada kemudahan. Misalnya saya mau ketemu orang gitu ya, dimudahkan untuk bertemu. Atau dikasih peluang untuk mengejarkan sesuatu. Nah, kerugiannya pasti Mbak Tisa bertanya, apa kerugiannya? Itu kan sudah bagus. Terus, ekspektasinya. Ekspektasi ketinggian. Ekspektasi, wah ini anaknya Pak Habibie, mestinya bagus dong gitu ya. Kalau kita fail gimana? Itu menjadi beban ya. Jadi itu tidak ada keuntungannya, tidak datang dengan anaknya kerugiannya. Itu selalu ada ya. Jadi itu adalah konsekuensinya. Nah, itu dalam konteks ini tentu karena saya selama saya mengamati Bapak dan Ibu, tentu saya belajar banyak dari mereka, Bapak, terutama dari segi pejabat. Karena apa yang beliau lakukan sewaktu beliau menjabat. Sebagai menteri, sebagai wakil presiden, sebagai presiden saya amati. Tentu saya tidak terus-terusan di sampingnya, tapi kan waktunya cukup lama ya. Kan 24, 20 tahun lebih lah gitu ya. Dan saya kira itu menjadi bekal buat saya. Bagaimana kita membuat keputusan dalam situasi tertentu? Tentu kita tidak bisa copy paste ya. Situasi zaman dulu beda dengan sekarang. Demokrasi di order baru dulu juga beda dengan demokrasi di order pasca reformasi ini. Tapi tetap saja ada hal-hal yang secara prinsip yang saya belajar, bagaimana kita memanage orang, bagaimana kita mengambil keputusan, apa yang banyak sekali rincian yang saya pernah dapat dari Bapak sewaktu menjabat, baik sebagai pejabat maupun sebagai seorang Bapak. Karena Bapak juga kalau kita misalnya makan bersama, ada waktu santai bersama, kita diskusi, Bapak cerita, saya mendengar, saya bertanya, ya itulah. Tapi penasaran juga sih, kan ketika Pak B.J. Habibie di Jakarta, Bapak kan datang 97 ya, kalau nggak salah Pak Ilham pindah ke Jakarta? 96. Oh, 96 udah pindah ke Jakarta. Pada saat itu kan sosok generasi muda juga melihat seperti apa, ayah Anda berpolitik, seperti apa, ayah Anda menjadi seorang negarawan, kenapa nggak pada saat itu atau ketika Pak Habibie masih ada, mencoba terjun menjadi seorang politisi ataupun juga terjun menjadi calon kepala daerah? Nah, pertama, Bapak itu politisi dengan catatan politisi teknokrat. Jadi bukan politisi yang menjabat melalui partai politik, tapi sebetulnya dipilih karena Bapak punya kemampuan. Saya kira sikap profesionalisasi itulah ditularkan kepada anak-anaknya. Jadi kita ini sebetulnya juga diminta untuk berkiprah, berkontribusi ke kekuatan negara ini melalui pendidikan kita, spesialisasi kita, fokus pekerjaan kita sebagai orang profesional. Dan itu saya jalankan cukup lama. Jadi dari tahun 96 saya pindah ke Indonesia dari luar negeri, waktu itu dari Amerika. Tentu sebelumnya, saya juga tiap tahun 2-3 kali ke Indonesia, tapi tidak menetap di sini. Dari tahun 96 sampai dengan tahun ini, saya profesional, engineer, pernah ngajar, pengusaha, saya juga aktivis di beberapa organisasi, maupun organisasi profesi, agama, atau juga organisasi sosial, dan lain-lain. Jadi secara akumulatif sudah banyak pengalaman. Tapi yang saya lihat, kalau saya, kita kan waktu saya pulang ke Indonesia, tentu banyakkan Mbak Tissa tinggal di luar negeri lama, 30 tahun lebih. Kenapa pulang? Kan sudah nyaman di situ. Karena ada tujuan. Kita ini dididik sebagai orang dengan adanya ideologi, idealisme, dan adanya tujuan. Tujuannya apa? Kita mau membangun, memajukan negara dan bangsa. Dengan cara kita masing-masing. Misalnya sebagai pengusaha, tentu kita juga ikut membangun negara dan bangsa. Sebagai orang profesional, kita juga semuanya turut membangun negara dan bangsa. Semuanya. Nah, saya lihat bahwasannya, karena saya ingin benar-benar menyukseskan Indonesia menjadi emas. Tinggal 21 tahun. Dan kita lihat juga, di dalam beberapa belas tahun yang lampau ini, industri kita tidak maju-maju. Saya kira, saya mau aktif mendorong industri kita semakin maju. Oke. Tapi saya penasaran deh, Pak Ilham. Pak Habibie, pada saat beberapa tahun yang lalu, itu memang mengajarkan untuk menjadi seorang politisi teknokrat kah? Atau pernah mengarahkan kah untuk terjun ke dunia politik? Atau sebaiknya sudah, jangan terjun ke dunia politik. Jadi seorang profesional saja. Bapak tidak pernah melarang. Tapi selalu tekankan, kalau kita membangun negara dan bangsa, tidak harus lewat politik, tidak harus lewat pemerintahan. Tapi tidak bilang jangan. Jadi tergantung dengan situasi kondisi. Karena Bapak dan Ibu mendidik kami sebagai anak, sedemikian terupa, sehingga kita harus mengambil keputusan secara mandiri. Seperti sekarang kan, Bapak sudah lima tahun mafat. Jadi kalau saya mau tanya kepada Bapak, ya nggak bisa. Jadi saya memang harus mandiri membuat keputusannya sesuai dengan situasi kondisi yang kita alami. Oke. Satu lagi nih juga, saya mau tahu aja pendapat dari Pak Ilham, mengenai orang saat ini yang banyak berbicara soal politik dinasti. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, kalau dinasti itu sebetulnya adalah satu istilah yang kita dapat dari kerajaan. Kalau di Tiongkok itu dinasti Song, Ching, banyaklah gitu ya. Jadi dinasti di situ itu turun-temurun. Temurun gitu ya. Dari Bapak ke anak ke cucu dan seterusnya. Karena dia darah, satu darah gitu ya. Satu garis darah. Itu dinasti. Kalau di politik itu, bisa seperti itu. Tapi bisa juga dinasti secara meritokratis. kebetulan misalnya kalau diri saya misalnya ya. Saya ini Habibi. Bapak saya Habibi. Bisa saja orang bilang dinasti. Tapi kan tidak dikasih gitu ya. Usaha sendiri ya. Usaha sendiri. Tapi meritokratis. Dengan kata lain, tapi di lain pihak, kalaupun kita mewarisi dari orang tua, bisa saja itu juga meritokratis. Bisa saja. Ini anak, tapi memang dia yang terbaik untuk posisi itu. Bisa saja. Tapi yang penting adalah, menurut saya, itu harus benar-benar meritokratis. Apa itu darahnya sendiri atau tidak. Meritokratis itu penting untuk mendapatkan yang terbaik untuk negara kita, untuk perusahaan, untuk universitas, dimana-mana harus meritokratis menurut saya. Kalau yang banyak, akhir-akhir ini kalau kita lihat, apakah meritokratis atau mungkin memang dinasti pihak? Saya kira itu lebih baik, berarti yang menilai. Baik, Pemirsa, nanti one on one masakan kembali. Usaha jidah berikut, tetaplah bersama kami. Profesor B.J. Habibie, saya sering diskusi sama beliau, malam-malam di rumah beliau di Kudingani. Suatu saat beliau ngomong kepada saya, saya kalau dengan beliau sering bahasa Inggris, jadi beliau pakai bahasa Inggris, Prabowo, Prabowo, if someone does not have a PhD, for me, it's nothing, it's nothing. waduh, saya lihat ke beliau, saya bilang, but Pak Habibie, I don't have a PhD, saya nggak punya PhD, waktu itu saya, bintang, baru bintang satu, I don't have a PhD, dasarnya Pak Habibie sangat cerdas ya, langsung cepat dia jawab, no, 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 Prabowo, you are, you are a PhD, because you are a gentleman. Ya, itu Viti yang kita ambil dari Facebook Gerindra Pemirsa, sekitar dua tahun yang lalu, kita ingin tahu, kalau nggak salah, sekitar tahun 1998, hubungan Pak Prabowo dan Pak Habibie, agak merenggang ya, katanya demikian Pak. Begini, kita harus mengerti bahwa, dua-duanya itu mempunyai posisi dalam pemerintahan, Bapak sebagai Presiden, kalau saya tidak salah ingat, Pak Prabowo adalah, Komandan Kostrat, kalau saya tidak salah ingat ya, jadi mereka dua-duanya punya profesi. Adanya, apa, peristiwa yang banyak orang ketahui itu, harus kita lihat dalam konteks itu. Oke, tapi setelah itu seperti apa hubungannya? Kalau dari pengamatan saya sih, nggak ada masalah, gitu ya, jadi, saya tahu bahwasannya beberapa tahun yang lalu, Pak Prabowo, jumpa Bapak di rumah Bapak di Jerman, yaitu sebelum Bapak wafat, saya pikirkan, di antara 2017-2018, jadi setahun, dua tahun sebelum Bapak wafat, untuk berbincang-bincang, minta pendapat Pak Habibie, mengenai ini itu, ya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau Pak Prabowo sendiri di mata Pak Ilham, seperti apa sih sosoknya? Nah, saya cukup lama mengenal beliau, ya, sebagai individu. Tiap kali yang saya amati, kalau saya jumpa, kita ngobrol banyak, dan itu, kita sangat klik, gitu ya, itu yang saya amati, ya, jadi kita punya, apa, cara kita berdiskusi, atau juga apa yang menjadi, belum tentu kita selalu sependapat, tapi, yang jelas kita nyambung, gitu ya, nyambung dari segi, cara kita berpikir, dan cara kita mendiskuskan sesuatu, dari individu ke individu, gitu ya, dan saya, tidak, tiap tahun saya jumpa, tapi kalau saya jumpa, bisa lama, saya ikut bicara saya, pernah saya diundang oleh beliau, ke rumahnya di Hambalang, itu tahun 2014, kalau salah, kita makan siang, mungkin 2-3 jam, ngobrol saja, ada juga orang lain, tapi yang banyak yang ngobrol, itu Pak Prabowo saya, yang intens ngobrolnya pada saat itu, ya? Oh, memang banyak sekali, bukan politik, ya, itu banyak sekali, mungkin ada dikit, tapi tidak terlalu banyak, tidak dominan, itu lebih ke teknologi, ekonomi, masa depan, ya, kayak gitu. Nah, apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo, pada saat itu Pak, kira-kira selain soal teknologi, ekonomi, masa depan, soal politiknya, seperti apa? saya tidak terlalu ingat, terus terang, tapi yang saya ingat, kita bicara mengenai pesawat, pasti. Ah, oke, nah, pesawat ini, ini saya tiba-tiba keingat nih Pak, apakah majunya Bapak, yang kemarin, kita ketahui, diusung oleh Nasdem, ini ada kaitannya dengan, sebuah proyek pesawat yang gagal, sehingga di situ rasanya, kayaknya ini harus melakukan sesuatu, apa ada kaitannya, nggak dengan itu Pak? Sekali lagi, jadi kita ini, pertanyaan mengenai pesawat terbang, yang dibuat oleh Bapak, tahun 90-an itu, nah, ceritanya kan begini, kita di Indonesia punya perusahaan, namanya PT IPTN, dulu, sekarang PT di Rantara Indonesia, mengapa kita membangun perusahaan itu? karena kita ada keperluan di Indonesia, mengenai pesawat, dan kita juga ada peluang, untuk membesarkan perusahaan itu, karena keperluan dalam negeri di Indonesia itu, besar, untuk pesawat sejenis, yang dibuat oleh PTDI itu, kemudian, ini juga menjadi contoh sebetulnya, bahwasannya kita sebagai bangsa, bisa mendirikan satu industri, dengan produk dan jasanya, yang sekompleks, industri di Rantara, itu kompleks sekali, sehingga, kalau kita menguasai bidang, industri di Rantara itu, sebetulnya, secara logis, kita juga bisa yang lain dong, ya kayak kapal, kapal laut, atau mobil, atau juga permesinan, yang lain lah, yang juga kompleks, karena ini bukti, bahwa kita mampu, asal kita diberi kesempatan, nah kuncinya di kesempatan itu, sehingga, karena, tentu itu tidak jatuh dari langit, ya, kita tidak bisa membuat industri dalam sekejap, dan persiapan untuk kita menyaksikan bersama, adanya penambangan pedana dari N250, bernama Katut Kocok, itu adalah, perubah rupanya, atau prototipnya, di tanggal 10, Agustus tahun 1995, itu adalah, dengan persiapan, hampir 20 tahun sebelumnya, jadi gak langsung ya, kita harus belajar dulu, gimana membuat pesawat, gimana mendesainnya, gimana mensertifikasikannya, gimana, banyak sekali hal, dan banyak orang, yang harus dikirim, waktu itu ke luar negeri, karena kurikulum, dan universitas, atau juga sekolah fokasional, di Indonesia, waktu itu belum memadai, sehingga, hasilnya, alhasil, ya, kita bisa membuat pesawat itu, Alhamdulillah, bisa tebang, dan juga, sertifikasi berlian terus, namun demikian, harus dihentikan, waktu itu, karena masalah, keadaan negara kita, masuk ke dalam, krismon, yang jadi krise politik, mengecewakan sekali ya, tentu mengecewakan, tahun persiapan, ya, dan, kita tentunya, berarti Bapak, dan termasuk saya, setelah itu, ternyata, tidak bisa kita teruskan, kita mencoba lagi, membuat, pesawat, yang ada hubungan dengan itu, dia lebih, mungkin boleh dikatakan, turunan dari N250, yaitu adalah, R80, dia pesawatnya, kurang lebih sama, dari segi konsep teknologinya, tapi, lebih besar, karena kita harus menyesuaikan, kepada keperluan pasar, jadi, dia 80 penumpang, yang dulu itu 50 penumpang, oke, nah, kalau bicara, soalnya, kita balik lagi nih, soal untuk menuju, bakal calon gubernur, Provinsi Jawa Barat, strategi apa yang disiapkan Pak, kalau nanti sudah daftar ke KPU, strategi, maksudnya yang harus kita, tempuh, kalau kita sudah menjabat, atau untuk mendapatkan, sebelum menuju ke sana, strateginya seperti apa, modal apa, yang Bapak yakinin banget, nah, kalau strategi kesananya, yang paling penting saat ini, kita harus memastikan, dan, memfinalkan kesepakatan, dengan, patai pengusung lainnya, itu nomor satu, setelah itu ya, ini saya bicara, apa, satu proses, teori yang sudah standar ya, kalau kita bicara, politik ya, kenal, senang, pilih, popularitas, elektabilitas, dipilih, jadi, yang harus kita tinggalkan saat ini adalah, ya popularitas, dikenal, kemudian, berkenalan dengan orang, bisa ketemu langsung, bisa lewat media seperti sekarang, bisa lewat sosmed, banyaklah cara yang ada gitu ya, tapi itu saya kira, bukan satu rahasia, itu rahasia umum, semua orang tahu itu ya, trik berkampanye ya Pak ya, ya saya gak bisa mengecualikan diri dari itu ya, ya betul, betul, supaya kenal dong, gimana orang mau milih, kalau misalnya gak kenal begitu ya Pak Yoham ya, Pak Yoham, tapi kan Pak Yoham ini, kita tahu bahwa salah satu pendukung Pak Prabowo, dan juga tampaknya mungkin pengagum dari Pak Prabowo, kalau Gerindra sendiri bagaimana, dukungannya? Kepada saya, setahu saya, Gerindra mempunyai kandidat, di Jabar, biarpun belum resmi, ya itu kan, masih omongan orang gitu ya, karena dalam kenyataannya, belum ada yang secara resmi, dicanangkan menjadi kandidat Gerindra di Jawa Barat, yaitu adalah yang saya maksudkan Pak Deddy Mulyadi, tapi itu, sekali lagi, itu berita yang berada di pasar lah, tapi belum dari segi Gerindra secara resmi dan formal, belum ada keputusan, kalau Nasdaq memang curi start, cepat sekali dia memutuskan, biarpun waktu yang masih ada, untuk menyaring kandidat-kandidat yang ada, itu masih lebih dari dua bulan, kan baru tanggal 27 Agustus, jadi sebetulnya partai lain masih ada waktu, di mana dia mungkin ngetes, kandidat yang mana yang elektibilitasnya tinggi, popularsnya baik, yang bisa diusung sebagai kandidat, cagup gitu, cagup gitu ya, tapi kalau Nasdaq sudah hakul yakin, dia langsung putuskan. Ada partai lain nggak Pak, selain dari Nasdaq, kemudian PKS ini kan sedang on progress ya Pak ya, Gerindra juga, ya Bapak juga belum tahu, karena udah punya nama lain, kabar-kabarnya seperti itu, kalau PDIP gimana Pak? Yang saya dengar, saya belum pernah berkomunikasi dengan PDIP, tapi yang saya baca dan dengar adalah, ya ada ide untuk mengusung Ibu Susi. Ibu Susi jadi calon? Susi Pujia Stuti ya. Ya Susi Pujia Stuti untuk jadi calon gubernurnya, atau calon? Nah itu saya tidak tahu, saya cuma baca di media aja, tapi saya kenal dengan Ibu Susi, terakhir jumpa dengan beliau di satu acara minggu lalu, waktu itu belum, kita ngobrol tapi nggak ada, belum ada pembicaraan itu, jadi beliau tidak menyampaikan apa-apa ke saya waktu itu. Tapi kita ketemu, kita ngobrol seperti biasa, udah lama kenal, bahkan beliau ajak saya untuk menghadiri, ada air show di Pangandaran tiap bulan Oktober kayaknya ya, dan saya senang berjanji kepada Ibu Susi, saya akan datang, karena saya kan orang aviasi, jadi saya senang memang hadiah di event-event seperti itu, apalagi kalau ada di Jabar gitu ya. Saya baru tahu, terus sekarang Bapak ada di Jabar, tapi rupanya tiap tahun atau tiap dua tahun ada event air show di Pangandaran. Oke, berarti kalau Pak Ilham sama Ibu Susi ini misalkan ada nih, jalannya untuk bersama, dapat banget dong chemistry-nya. Ya paling tidak ada satu hal yang kita share, itu adalah kita senang pesawat. Dan tentunya membicarakan. Apa bisa sama-sama take off? Kita lihat nanti. Nah itu dia pertanyaan nih, apakah bisa sama-sama take off, atau mungkin nanti take off-nya sama yang lain begitu ya Pak ya. Bisa jadi. Baik Bapak, kita masih akan berbincang lagi, usah jadah berikut, Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Anda masih menyaksikan One on One, masih bersama dengan Ilham Habibie Pak. Kalau bicara soal untuk maju menjadi calon gubernur, ini kan kaitannya dengan partai politik juga. Kalau nggak salah Pak Ilham ini juga masih merupakan anggota dari partai Golkar ya Pak. Masih. Nah, keinginan untuk menjadi bakal calon gubernur itu pernah disampaikan nggak ke partai Golkar? Tidak pernah. Kita juga harus ketahui bahwasannya partai Golkar sudah punya calon. RK itu punya surat keputusan yang mendukung beliau, baik di DKI maupun di Jabar. Jadi kalaupun saya ke situ, ya pasti nggak bisa, karena sudah ada calon. Oke, makanya mencari jalan yang lain begitu ya Pak ya. Karena yang penting bisa membangun provinsi Jawa Barat. Begitu tadi nafas dan jiwanya. Kena sekali lagi, yang dipilih di Pilgrup adalah tokoh, bukan partai. Kalau bicara lagi nih, kita ingat kalau Pak Ilham Habibie dan juga Pak B.J. Habibie itu lekat sekali dengan industri kedirgantaraan. Ada nggak sih mimpi lagi di dunia dirgantara yang sampai sekarang ingin sangat-sangat sekali diwujudkan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Saya ingin sekali R80 atau juga pesawat seperti R80 atau N50 benar-benar jadi masuk sebagai produk yang dibuat oleh industri kita di Indonesia. Dengan kata lain oleh PTDI, PTDI Diantara Indonesia. Itu adalah pesawat yang kita perlukan. Dan secara realistis, kita sudah tahu kita bisa buat pesawat seperti itu. Dan secara realistis, pasar memerlukan itu. Dan selain daripada kita di Indonesia, hanya ada satu perusahaan di dunia yang sukses. Yaitu adalah pesawat-pesawat yang kita lihat baik di Wings atau juga di Citilink, dipakai baling-baling, itu cuma satu perusahaan namanya ATR dari Eropa. Itu pesawatnya bagus. Saya tidak katakan dia tidak bagus. Bagus. Tapi dunia ini cukup untuk dua perusahaan, tidak hanya satu saja. Dia seperti hampir monopoli. Kenapa tidak kita juga berpartisipasi dalam persaingan? Kita bisa kok. Dan pasarnya di kita. Nah perusahaan mereka itu, salah satu pasang utama mereka di dunia adalah Indonesia. Karena kita negara kepulauan, kita juga bentang dari barat ke timur itu tujuh jam terbang dengan pesawat jet. Kita juga, apa namanya, bukan di satu pulau ada gunung, ada sungai, ada hutan. Jadi tidak semuanya kita bisa sambungkan satu sama lainnya dengan jalan tol dan kereta api. Apalagi populasi yang paling padat itu ada di Jawa. Di situ ya masuk di akal, kita sambungkan semuanya dengan jalan tol dan dengan kereta api. Tapi kalau di lain pulau, tergantung ya. Mahal sekali kalau semuanya kita buat kereta api. Seringkali alangkah baiknya lebih kita kembangkan jaringan yang tepat untuk kapal tebang. Jadi banyak airport ya. Dan juga dari segi navigasinya harus lengkap, armadanya disesuaikan, jadi pakai baling-baling untuk jarak pendek. Ya itu saya kira bagus. Visi yang sangat realistis menurut saya. Itu kan mimpinya dari Pak Ilham Habibie. Yang menurut saya, ya terus terang itu memang mimpinya Bapak juga. Bapak Habibie ya. Mimpi itu akan diteruskan nggak Pak? Kalau menurut saya kita harus bedakan di antara mimpi dan visi. Ini visi seperti ya, visi. Kalau impian kita, itu Bapak selalu katakan begini. Bedanya visi dan impian apa sih? Kalau impian itu, kalau kita bermimpi, kita bangun belum tentu realistis ya. Tapi visi itu harus kita asah, sehingga dia menjadi sesuatu hal yang realistis, nyata dan bisa kita wujudkan. Impian bisa saja kita wujudkan, bisa juga tidak. Itu akan diwujudkan Pak? Insya Allah. Sudah sejauh mana proses untuk mewujudkannya Pak? Nah, kalau N250 kan sudah menunjukkan kepada kita bahwasannya secara prinsip, kita mampu dari segi teknologi, produksi, SDM mampu. Memang belum tuntas sertifikasi, tapi sebetulnya sudah on the way ke sertifikasi. Jadi, saya kira yang penting juga kita sadari infrastruktur untuk mengembangkan pesawat itu bukan saja perusahaan dengan mesin-mesinnya, tapi juga alat untuk pengujian. Jadi, ada terowongan angin, untuk uji konstruksi, untuk terbondinamik daripada engine, semuanya ada di Pusbipek. Jadi, untuk infrastruktur ekosistem untuk membuat pesawat, lengkap. Harus kita gunakan. Jadi, itu menurut saya cikra bakal dari satu industri adalah infrastruktur dan SDM, dan tentunya adalah kemampuan secara kelompok untuk membuat sesuatu. Jadi, bukan satu pihak saja. Pak, dirgantara atau dunia politik? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya nanti kalau PTDI kan juga di Jawa Barat begitu ya Pak, kalau terpilih bisa lebih. Saya tidak punya ambisi menjadi direksi di PTDI misalnya, tapi kan yang penting perusahaan itu lebih kuat. Saya pernah direksi di situ, tapi sudah lama itu. Satu kata untuk Jawa Barat? Bagaimana? Satu kata untuk Jawa Barat. Katanya yang paling tepat adalah Jawa Barat harus menjadi ujung tombak Indonesia emas. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham Habibi atas waktunya. Sudah bergabung bersama kami di One on One. Sehat selalu dan tetap terus menginspirasi generasi muda Indonesia. Dan semoga mimpi di dunia dirgantaranya bisa terwujud dan kita lihat juga seperti apa sepak terjang dari Pak Ilham Habibi nanti untuk maju menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan pemirsa diberi kebersamaan kita, saya Tisan Oveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!